Yang namanya waktu yang paling tenang itu Kalau digunakan untuk belajar adalah waktu-waktu malam Seperti ganya malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya generasi Z, generasi milenial, dan generasi Youtube Ya tentunya salam dari saya Ahmad Zabitun Pada kesempatan hari ini Saya ingin menyampaikan tentang bagaimana belajar efektif Nah materi ini tentunya sangat bermanfaat bagi adik-adik semua Yang belajar di sekolah dasar, di SMP, maupun di SMA Namun fokus pada materi ini Sebenarnya lebih saya fokuskan pada adik-adik yang belajar di sekolah menengah pertama Khususnya kelas 7 Nah pada kesempatan hari ini Akan saya sampaikan tentang Bagaimana belajar efektif Seperti yang kita ketahui bahwa Dalam melaksanakan belajar Itu kadangkala seseorang itu Belajarnya asal-asalan Sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan Nah oleh karenanya Ikuti Simak terus baik-baik Agar mendapatkan pencerahan tentang bagaimana belajar yang baik Dan tentunya sebelum materi saya mulai Terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu Kepada Tuhan yang mahatuasa Allah SWT Agar materi yang saya sampaikan Dapat bermanfaat untuk kita semuanya Dan tentunya saya berdoa semoga Adik-adik semuanya Senantiasa dijauhkan dari balap ilahi Didekatkan dengan riski Dijauhkan dari berbagai macam penyakit Dan didekatkan dengan yang namanya tweet Nah untuk kompetensi dasar tentang bagaimana belajar efektif Ini adalah untuk pengetahuan, keterampilan, dan belajar Bindah bidangnya adalah bidang bimbingan belajar Jenis layanan adalah penguasaan konten Dan fungsinya adalah untuk pemeliharaan dan pengembangan Tujuan dari video ini tentunya setelah adik-adik nanti menyaksikan video ini Diharapkan adik-adik dapat meningkatkan pemahaman Tentang cara belajar efektif Kemudian yang kedua dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam belajar Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar yang efektif Hasil yang diharapkan setelah menonton video ini Diharapkan adik-adik semuanya Dapat mempraktekkan cara belajar yang efektif Untuk menguasai program pengajaran di sekolah Oke langsung saja kita ke materi Sebelum kita membahas tentang bagaimana belajar efektif Terlebih dahulu saya sampaikan tentang pengertian apa itu belajar Belajar dapat diartikan sebagai sebuah usaha Atau proses yang dilakukan secara sadar Agar mengetahui dan dapat melakukan sesuatu Jadi intinya yang namanya orang yang belajar itu harus menyadari Kalau dirinya itu sedang dalam proses belajar Hal yang terjadi saat ini Atau hal yang mungkin terjadi di kelas Kadangkala kita sedang di dalam proses pembelajaran Namun kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita sedang dalam proses belajar Oleh karenanya mari kita tingkatkan Perilaku kita bahwa ketika sedang belajar Dipastikan kita sadar benar bahwa kita sedang melakukan suatu proses Dalam hal belajar Hasil dari kegiatan belajar adalah adanya perubahan Baik perubahan diri Dari keadaan tidak tahu menjadi tahu Dan tidak bisa menjadi bisa Dan dari tidak mampu menjadi mampu Untuk melakukan sesuatu Menjadi mampu melakukan sesuatu Jadi setelah kita mengalami proses belajar Harusnya kita itu dari tidak bisa menjadi bisa Dari tidak tahu menjadi tahu Dan dari tidak mampu melakukan sesuatu Menjadi mampu melakukan sesuatu Sebagai contoh Ketika kita belajar matematika Sebelum kita belajar matematika Mungkin kita tidak bisa mengalihkan 4 x 4 sama dengan berapa 3 x 3 sama dengan berapa Namun setelah kita belajar Kita akan menjadi tahu Kita akan menjadi bisa Nah oleh karanya dalam belajar ini Ini adalah menjadi Menjadi sesuatu yang sangat pokok Kemudian ciri-ciri dari aktivitas belajar Ciri-ciri seseorang yang Sedang belajar Ini ditandai oleh beberapa hal Di antaranya adalah Adanya perubahan tingkah laku Yaitu dari tidak bisa menjadi bisa Dan dari tidak terampil akan menjadi terampil Ini adalah ciri yang pertama Jadi seseorang yang belajar Ini akan ada perubahan dalam dirinya Baik tingkah lakunya Maupun keterampilannya Kemudian ciri yang kedua Adalah adanya kemampuan baru Yang sifatnya permanen Kemampuan baru itu bisa berubah pengetahuan Keterampilan Nilai dan sikap Jadi setelah kita belajar Kita memiliki kemampuan yang baru Yang bersifat permanen Artinya permanen itu tidak akan hilang Nah kemampuan baru tersebut Bisa berubah sebuah pengetahuan Kemudian bisa juga dalam bentuk keterampilan Atau juga dalam bentuk sikap Kemudian ciri yang ketiga adalah Adanya perubahan karena usaha Usaha yang aktif Dari orang yang belajar Adalah aktif melihat Mendengar dan memahami Jadi dalam belajar kita Harus dicirikan bahwa kita itu ada usaha Usaha untuk aktif Dari orang-orang Atau dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Baik itu melihat Mendengarkan Maupun dalam memahami materi-materi Yang disampaikan oleh guru kita Kemudiannya ciri yang keempat adalah Adanya perubahan tingkah laku Baik secara langsung Maupun tidak langsung Perubahan tingkah laku langsung Dapat diamati dengan panca indera Jadi perubahan kita Ketika kita sudah melalui proses belajar Ini harusnya ada perubahan Nah perubahan itu kadangkala dirasakan Ataupun hal yang tidak dirasakan Terasa maupun tidak terasa Baik secara langsung maupun tidak langsung Sesuatu tingkah laku yang Dapat diamati secara langsung Dengan panca indera Ini contohnya adalah perilaku Dalam kehidupan kita Misalkan kita setelah belajar Bagaimana bersuci dengan baik Tentunya setelah kita mengetahui ilmu Bagaimana bersuci dengan baik Maka tingkah laku kita Akan bersuci sesuai dengan Tuntunan ataupun aturan Nah Namun Kadangkala perubahan itu Kadangkala tidak dapat Dilihat secara langsung Atau memerlukan proses Lebih lanjut Nah kemudian kita akan masuk Kematributnya adalah Tentang bagaimana prinsip-prinsip belajar Sebagaimana yang kita tahu Bahwa setiap orang itu Harus memiliki prinsip dalam hidup Sebagaimana Kita dalam belajar Juga harus memiliki prinsip Agar belajar yang kita lakukan Adalah dapat bermakna Dapat membekas Dan dapat merubah tingkat laku kita Prinsip yang pertama Dalam belajar adalah Bahwa belajar adalah suatu proses aktif Dimana terjadi hubungan yang saling Mempengaruhi Secara dinamis Antara risan dan lingkungan Jadi Belajar itu merupakan sebuah proses Yang namanya proses itu kan Tidak Mudah Jadi Ada prosesnya Dimana dalam proses itu Tentunya ada Pemberian materi yang disampaikan oleh Pendidik Maupun oleh guru Kemudian akan diterima oleh Kita sebagai Siswanya Nah Hal ini harus ada hubungan Yang saling mempengaruhi Si guru Berniat untuk mempengaruhi siswa Agar siswa ini menjadi Dari tidak bisa menjadi bisa Dari tidak tahu menjadi tenung Dan dari tidak mampu menjadi mampu Dan si siswa juga memiliki Itikat untuk hal yang satu Kemudian Belajar harus senantiasa Senantiasa bertujuan Artinya Kegiatan belajar yang kita lakukan Harus memiliki tujuan Baik tujuan yang searah Dan jelas Maupun Tujuan Yang sifatnya adalah Belum jelas Artinya tujuan disini kan ada Tujuan jangka panjang Dan tujuan jangka pendek Tentunya bagi kita Bagi adik-adik semua Yang hari ini sedang belajar Duduk di bangku sekolah Kadangkala Dalam proses belajar itu Belum memiliki tujuan yang jelas Sehingga dalam belajar Masih sering sekali Didapati siswa Dalam belajar itu Masih apa adanya Atau seadanya Karena belum memiliki tujuan yang jelas Nah tujuan yang jelas ini Dapat dikategorikan Atau dapat disebutkan Mungkin sebagai cita-cita yang akan diambil Atau cita-cita yang akan diimpikan oleh kita Nah ini akan menjadi sebuah tujuan dalam kehidupan kita Kemudian belajar Memerlukan dorongan Motivasi Yang bersumber dari diri sendiri Yang namanya semangat Yang namanya keinginan untuk bisa Keinginan untuk panggung Keinginan untuk Apa namanya Berubah pola peringkah laku kita itu Ini dasarnya adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri Kalau dalam motivasi diri kita itu tidak ada Otomatis belajar yang kita lakukan juga tidak ada Maka dorongan motivasi itu Harusnya adalah bersumber dari diri sendiri Bukan dari orang lain Orang lain hanyalah sebagai perantara Grup BK misalnya Grup BK disini hanya sebagai Pembimbing perantara bagi adik-adik semuanya Untuk mencapai kematangan Nah selebihnya Yang akan menentukan kehidupan Yang akan menentukan bagaimana sukses dan tidaknya belajar Itu adalah diri kita sendiri Oleh karena dorongan motivasi ini menjadi penting Kita tanamkan dalam diri kita Kemudian dalam belajar Senantiasa harus ada hubungan Dan tantangan Jadi Setiap yang namanya kegiatan itu Pasti memiliki tantangan tersendiri Tantangannya berbeda Dari satu materi ke materi lain Dari pelajaran yang satu Dengan pelajaran yang lain Semuanya memiliki Tantangan tersendiri Nah tantangan itu harus dihadapi Bukan untuk Ditinggalkan Setiap tantangan pasti akan ada jalan Nah oleh karena itu Setiap siswa harus sanggup menghadapi Dan mengatasi tantangan-tantangan itu Secara terbaik Kalau adik-adik masih bingung Ketika menghadapi sebuah tantangan Bahwa adik-adik kan punya guru Apel Punya wali kelas Punya guru BK Nah disipul Silahkan dimanfaatkan Orang-orang tersebut Dalam rangka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada Silahkan sampaikan Permasalahan-permasalahan yang ada Sehingga nantinya akan ditemukan Sebuah titik temu Sehingga Dalam perkembangan belajar kita Tidak mengalami Hambatan Kemudian bahwa belajar ini adalah Memerlukan pimpinan Yang namanya orang belajar Memang bisa belajar dari apa saja Bisa belajar dimana saja Dan bisa belajar dengan siapa saja Namun yang namanya bimbingan Ini tidak bisa dilakukan oleh semua Kita bisa belajar dari internet Kita bisa belajar dari youtube Kita bisa belajar dari video-video yang ditampilkan Namun semuanya harus ada bimbingan Harus ada orang yang membimbing Dalam hal ini Kalau di sekolah tentunya adalah guru Guru di dalam hal ini adalah membimbing Mendidik Bahwa guru disebutkan adalah sebagai Seorang pendidik profesional Oleh karenanya Membimbing Mendidik Ini akan berbeda Maknanya ketika guru itu sudah berfungsi Sebagai seorang pendidik Jadi yang namanya fungsi guru itu Tidak hanya mengajar Tetapi adalah mendidik Mendidik itu lebih susah Lebih sulit Daripada Mengajar Ya karena apa? Seperti yang saya sampaikan Bahwa kita bisa belajar dari siapa saja Dari apa saja Kita bisa belajar dari hewan Kita bisa belajar dari alam Kita bisa belajar dari semuanya Karena semuanya yang ada di alam ini adalah Bisa untuk kita pelajar Tapi Tidak akan kita temukan Dalam diri seorang pendidik Dimana Dari seorang guru Yang mana fungsinya adalah sebagai seorang pendidik Oleh karenanya Jangan lupa untuk selalu menghormati guru-guru kita Di kelas maupun di luar kelas Kemudian Belajar memerlukan pemahaman Atau hal-hal yang dipelajari Kemudian Belajar memerlukan latihan Dan ulangan Agar apa yang dipelajari dapat dipuasai Sebagaimana kita tahu Setiap pelajaran yang kita ikuti Biasanya Entah di awan Ataupun di akhir Ataupun di tengah-tengah Pemberian materi Akan ada latihan-latihan Akan ada soal-soal Yang disampaikan oleh kami Hal ini Mengapa? Karena Untuk Menguji Seberapa besar Ilmu yang sudah diajarkan ini Sampai kepada kita Sampai kepada Siswa Oleh karenanya Jangan sampai Ketika ada tugas Kita tidak mengejarkan Nah Karena Ini adalah Merupakan ukuran Seberapa jauh Kita dalam menguasai materi Yang disampaikan Kemudian Belajar Memerlukan kemauan yang kuat Untuk mencapai tujuan Jadi Tidak hanya Yang penting Berangkat Yang penting Di dalam kelas Yang penting Mengikuti Kegiatan Tidak seperti itu Tetapi Belajar itu Harus ada kemauan Kemauan itu datangnya Dari mana? Dari sini Kemudian dari sini Ya Kemudian Diwujudkan dalam Sebuah tingkat Kemudian kita akan Lanjut Ke materi berikutnya Nah Mungkin karena Kita sudah Dari tadi Panjang lebar Menyampaikan Tetapi Kita belum Melakukan Ref Apa namanya Relaksasi Tidak ada Salahnya Mungkin bagi adik-adik Yang sudah Jenuh Bisa melakukan Relaksasi Bisa dengan Senam Santai Senam tangan Seperti Yang saya lakukan Ini adalah Senam Otak Namanya Hanya Mengerakkan Jari Seperti ini Ini sebuah Bisa dijadikan Sebuah Relaksasi Atau kita bisa Mengerakkan Tangan kita Ke atas Ke depan Atau Ke depan Ke belakang Ini adalah Bagian Relaksasi Nah Kalau sudah Relaks Ataupun Bisa juga Kita dengan Mengatur Nafas kita Jadi Tarik Nafas Dalam Dalam Kemudian Ditahan Kemudian Dilepaskan Secara Perlahan Itu juga Bagian Dari Relaksasi Oke Setelah Dipastikan Relaks Mari kita Akan lanjut Ke materi Berikutnya Yaitu Tentang Syarat Syarat Belajar Tentunya Dalam Belajar Ini Harus Ada Syarat Syarat Yang Harus Dipenuhi Di Antaranya Adalah Kesehatan Jasmani Sebagaimana Kita Tahu Di Dalam Badan Yang Sehat Tentunya Hal Itu Akan Membuat Dari Kita Dalam Belajar Menjadi Gia Jadi Bahan Sehat Badan Sehat Di Sini Dalam Artian Tidak Mengalami Gangguan Penyakit Ya Oleh Karenanya Selalu Jaga Kesehatan Dengan Baik Agar Kesehatan Kita Terjaga Banyak Makan Makanan Yang Bergisi Yang Namanya Bergisi Itu Tidak Harus Mahal Sayur Sayuran Dikonsumsi Kemudian Tidak Mengonsumsi Minuman Keras Tidak Memakan Makanan Makanan Yang Diharamkan Atau Yang Dilarang Agama Ini Adalah Bagian Dari Diri Kita Menjaga Badan Kita Menjaga Tubuh Kita Agar Senat Sehat Ingat Di Dalam Makanan Minuman Yang Dilarang Ini Pasti Ada Dampak Negatifnya Ada Dampak Matorotnya Jadi Antara Manfaat Dengan Matorotnya Pasti Banyak Matorotnya Di Sisi Lain Makanan Makanan Yang Dihalalkan Ini Antara Kebaikannya Dan Keburukannya Pasti Banyak Kebaikannya Tentunya Kita Sudah Tahu Mana Makanan Yang Baik Mana Yang Tidak Mana Yang Halal Dan Mana Yang Halal Atau Mana Yang Diperpulihkan Dan Mana Yang Tidak Ini Dalam Rata Untuk Menjaga Tubuh Kita Kemudian Sehat Rohani Sehat Rohani Disini Adalah Banyak Variasinya Yang Namanya Ruh Kita Hidup Itu Kan Di Dalam Tubuh Kita Memiliki Ruh Sehingga Kita Bisa Bergerak Kita Bisa Berdiri Kita Bisa Melakukan Apa Sajanya Karena Memiliki Ruh Alah Karnanya Ruh Kita Itu Juga Harus Kita Jaga Bagaimana Cara Menjaga Ruh Tentunya Bahwa Yang Namanya Ruh Ini Kan Identik Kaitannya Dengan Pendekatan Diri Terhadap Tuhan Terhadap Awu Jadi Ruh Itu Juga Butuh Suprumen Ruh Itu Juga Butuh Makanan Makanan Ruh Disini Adalah Berubah Ibadah Berupa Amalan Yang Baik Berupa Tindakan Yang Baik Itu Adalah Ruh Atau Rohan Kemudian Ketika Ruh Kita Itu Sehat Biasanya Akan Dijirikan Dengan Hati Yang Selalu Tidak Berburuk Sangka Jadi Kemudian Prilakunya Akan Stabil Tidak Sembarangan Kemudian Tidak Emosional Ini Karena Apa Rohnya Ini Sudah Dalam Posisi Makan Orang Orang Sering Emosional Itu Karena Peruknya Atau Rohaninya Memang Mengalami Gambuan Nah Kemudian Kemudian Syarat Yang Ketiga Yaitu Lingkungan Yang Tenang Penting Sekali Kita Dalam Belajar Itu Memilih Tempat Yang Sekiranya Tenang Kita Yang Namanya Orang Belajar Itu Memiliki Apa Namanya Karakteristik Sendiri Sendiri Tetapi Pada Umumnya Yang Namanya Orang Belajar Ini Adalah Biasanya Di Tempat Tempat Yang Tenang Akan Tidak Mungkin Kalau Kita Sedang Belajar Di Tempat Keramaian Misalkan Sedang Ada Hibuan Di Samping Rumah Kita Tetapi Kita Belajar Di Situ Mungkin Materi Yang Kita Baca Akan Selesai Tapi Kemungkinan Juga Selesainya Materi Belum Tentu Bisa Kita Kelasai Oleh Karannya Suasana Yang Tenang Ini Juga Memang Bagaimana Kita Mendapatkan Suasana Yang Tenang Dalam Pengalaman Hidup Saya Yang Namanya Pak Waktu Yang Paling Tenang Itu Kalau Digunakan Untuk Belajar Adalah Waktu Waktu Malam Seperti Hanya Malam Jadi Kalau Waktu Waktu Jam Sembilan Kebawah Ini Biasanya Kan Masih Rame Masih Banyak Kendaraan Lewat Masih Banyak Aktivitas Aktivitas Warga Sehingga Mungkin Dalam Belajar Digunakan Waktunya Ini Kurang Efektif Oleh Karenanya Pemilihan Waktu Ini Ini Adalah Menjadi Saat Tepat Yaitu Seperti Kamal Bagi Yang Muslim Mungkin Sebelum Melaksanakan Belajar Malam Bisa Dilakukan Dengan Solat Hajat Terlebih Dahulu Solat Hajat Terlebih Dahulu Caranya Seperti Apa Anda Dengan Bisa Belajar Dari Guru Wata Pelajaran PAI Tentunya Nah Setelah Nanti Solat Lanjutkan Dengan Belajar Ketika Ngantuk Nantikan Hidup Lagi Istirah Bagaimana Kalau Ngantuk Terus Yang Mungkin Karena Kita Segalanya Harus Diawali Dengan Niat Dengan Intik Kejahat Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tempat Belajar Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Tempat Ini Juga Menjadi Sesuatu Yang Penting Kita Tidak Mungkin Bisa Belajar Dengan Baik Kalau Tempat Yang Kita Belajar Gunakan Untuk Belajar Ini Tempat Tidak Menyenangkan Misalkan Penerangannya Kurang Terus Kemudian Udaranya Tidak Cernih Tidak Sejuk Misalkan Bau Kotoran Bau Bangke Dan Sebagainya Ini Akan Membuat Konsentrasi Belajar Kita Ini Terganti Oleh Karena Tempat Ini Juga Menjadi Penting Selain Lingkungan Yang Tenang Tempat Ini Juga Berpengaruh Terhadap Aktivitas Belajar Kita Kemudian Syarat Yang Berikutnya Berikutnya Adalah Bahwa Dalam Belajar Ini Harus Memiliki Sarana Sarana Itu Ya Misalkan Penerangan Menggunakan Lampu Yang Terang Jadi Dalam Belajar Itu Kita Harus Disinar Yang Terang Kita Tidak Akan Bisa Belajar Dimana Kondisi Lampu Yang Menerangi Proses Belajar Kita Itu Redu Nah Oleh Karena Penerangan Ini Menjadi Penting Kemudian Tersedia Sarana Belajar Yang Lain Kalau Sekarang Ini Kan Karena Masih Dalam Posisi Kondisi Daring Atau Dalam Posisi Pandemi Kita Masih Banyak Belajar Menggunakan Online Ataupun Kombinasi Ya Jadi Kita Harus Menyesuaikan Diri Dengan Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Cara Belajar Yang Baik Bagaimana Cara Belajar Yang Baik Cara Belajar Kita Akan Kepas Satu Per Satu Berbeda Apa Itu Cara Belajar Jadi Cara Belajar Yaitu Cara Menerima Dan Mengelola Dalam Proses Belajar Yang Berbeda Agar Belajar Dapat Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Optimal Jadi Cara Belajar Ini Adalah Sebuah Proses Mengelola Mengelola Hal Yang Berbeda Beda Jadi Berbeda Beda Yang Akan Kita Pelajari Nah Sehingga Ada Hal Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Belajar Yang Kita Lakukan Dapat Memiliki Hasil Yang Maksimal Oke Saya Kira Itu Materi Yang Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Dan Tentunya Kalau Ada Kekurangannya Saya Mohon Maaf Yang Berbesar Besarnya Dan Terus Terang Bila Ada Kurangnya Itu Memang Kebodohan Dari Saya Karena Mungkin Kurangnya Pengalaman Saya Dan Semoga Saja Kalau Ada Manfaatnya Ini Memang Karena Hidayah Allah Subhanahu Ta'ala Yang Diberikan Saya Dan Untuk Kita Sampaikan Kepada Pemirsa Sekalian Penonton Video Di Channel Ini Terima Kasih Salam Sukses Tetap Semangat Dan Tetap Harus Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh revela Kesehatan Kesehatan Kesehatan